Waalaikumsalam Ibu. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengapsen kalian terlebih dahulu ya. Abidah Rusdiana. Benita Jahara. Hadir, Bu. Azria Sinaga. Hadir, Bu. Indah Sari Seregar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Melisa. Melisa hadir, Bu. Ninin. Hadir, Bu. Iska Salsabila. Hadir, Bu. Zahaya Badaria. Terkencaya terkendal jaringan, ya. Wilda Tunjana. Wilda, hadir ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua, ya. Baiklah. Ada yang... Nurin, ya. Ya, Nurin hadir. Ada yang tahu kita membahas tentang apa pada hari ini? Pertumbuhan perkembangan, Bu. Kita pada hari ini membahas tentang jaringan. Jaringan, ya, diri ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, kepada kalian. Bu. Ya. Cahaya hadir, Bu. Oh, iya, cahaya. Ya. Baiklah. Baiklah. Terima kasih. Tidak ada bu. Terima kasih. 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 Ini adalah gambar di isi. Masih atau hewan. Masih atau hewan. Masih atau hewan. Tadi kalian sudah melihat video tentang jaringan. Tentang awal-awal apa sih yang terdapat pada jaringan hewan dan tumbuhan. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah materi kita tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Tentang awal-awal apa sih yang terdapat pada jaringan hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak sudah nampak PPT-nya. Sudah nampak PPT-nya, Nana? Ibu akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan? Nah, tujuan kita untuk memahami tentang jaringan ini yaitu kalian dapat memahami apa sih itu jaringan, apa perbedaan jaringan hewan dan jaringan tumbuhan, serta kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan struktur jaringan hewan. Jaringan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Jaringan itu terbagi dua antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel dengan kemampuan fitopotensial, yaitu berguna untuk memperbanyak diri. Struktur jaringan pada tumbuhan secara mendasar terbagi atas semacam, yaitu jaringan muda atau meristem, dan jaringan permanen atau dewasa. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh jaringan tumbuhan ya. Yang pertama itu tadi ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang tersusun dari sel-sel aktif dalam melakukan pembelahan. Beberapa bagian tubuh tumbuhan yang memuat jaringan meristem yaitu ada akar, ujung batang, kambium pembulu, dan jaringan gapus. Jaringan meristem pada akar dan ujung batang disebut dengan apikal meristem. Sedangkan kambium pembuluh terletak di antara silem dan phloem. Kemudian jaringan gabus atau peridem berperan sebagai jaringan yang berguna untuk menggantikan fungsi epidermis atau jaringan protektif. Nah, ada pun ciri-ciri dari jaringan meristem ini yaitu sel-sel memiliki ukuran kecil. Terdiri dari sel-sel muda yang aktif melakukan pembelahan. Sel memiliki dinding yang tipis. Nukleus memiliki ukuran yang relatif besar. Vakuola memiliki ukuran kecil dan sel banyak mengandung sitoplasma. Lalu sel jaringan meristem itu berbentuk kubus. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan posisi pada tumbuhan dan asal-usulnya. Beberapa jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan seperti meristem apikal pada ujung akar, puncak lateral, dan ujung utama. Meristem intercalar yang terletak pada jaringan dewasa. Dan meristem lateral, berdekatan dengan organ yang ditemukannya. Sedangkan beberapa jaringan meristem berdasarkan kepada asal-usulnya seperti meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan sel-selnya berkembang dari meristem apikal atau sel-sel embryonik. Sementara meristem sekunder adalah sel-sel yang sudah mengalami proses diferensiasi atau dewasa. Yang kedua itu ada jaringan permanen. Jaringan permanen itu merupakan jaringan yang sudah mengalami tahap diferensiasi. Jaringan tersebut tidak dapat melakukan proses pembelahan sel. Ciri-ciri dari jaringan permanen tersebut ialah tidak melakukan pembelahan berukuran besar, memiliki vakuola dengan ukuran besar, plasma sel dalam jaringan permanen lebih sedikit, lalu terdapat ruang antar-sel, dan sel-sel sudah mengalami proses penambalan dinding. Ada pun beberapa contoh jaringan permanen pada tumbuhan berdasarkan bentuk dan fungsinya seperti jaringan epidermis atau pelindung, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut atau preskuler. Nah, setelah jaringan tumbuhan tadi, kita masuk ke dalam bahasan jaringan hewan. Jaringan hewan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sana untuk membentuk suatu organ. Jaringan pada hewan ini ada beberapa bagian, yaitu jaringan epitel, penyokong, pengikat, otot, dan sarap. Pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya. Pengangkut material, material dari suatu jaringan ke jaringan lain. Alat absorpsi dan sebagai alat ekstresi. Bentuk jaringan epitel ini pipih, kubus, dan silinder. Ada pun ciri-ciri dari jaringan epitel ini, yaitu melaksanakan fungsi absorpsi sel-sel epitel terikat oleh sejat pengikat, lalu sel-sel melekat pada lamina basalis. Yang kedua itu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penunjang itu merupakan jaringan yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan ini berfungsi sebagai pemberi sokongan dan kekuatan pada tubuh hewan dan pengikat jaringan-jaringan lain. Yang ketiga itu ada jaringan pengikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Jaringan ikat berfungsi melekatkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Komponen-komponen dari jaringan pengikat itu yang pertama ada maktris yang tersusun oleh serabut-serabut dasar, dan yang kedua itu ada serabut. Sel-sel dari jaringan pengikat ini yang pertama ada fiprolas, berfungsi mensintetis protein pada serabut. Yang kedua ada sel fiam, berfungsi menghasilkan substansi heparin dan istamin. Yang ketiga itu ada sel lemak, berfungsi menyimpan lemak. Dan yang keempat ada sel darah putih, yang mana berfungsi melawan patogen. Dan yang kelima, makrofab, yang berfungsi dalam fotosintesis. Nah, ada pun macam-macam dari jaringan pengikat. Yang pertama itu ada jaringan pengikat biasa, yang kedua ada jaringan pengikat longgar, yang ketiga ada jaringan pengikat padat, yang keempat itu ada jaringan pengikat dengan sifat khusus, yang kelima ada jaringan tulang rawan, yang keenam ada jaringan tulang keras, yang ketujuh jaringan darah, dan yang terakhir itu ada jaringan limpa. Nah, lalu yang keempat itu ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel otot yang bersifat lentur. Jaringan otot berfungsi membuat pergerakan. Jaringan otot dapat berkontraksi karena di dalamnya terdapat serabut kontraktil yang bernama myofibril. Terdapat tiga macam jaringan otot, yaitu yang pertama ada otot polos, terdapat pada dinding alat-alat dalam. Yang kedua itu ada otot lurik, terdapat pada rangka, dan yang ketiga itu ada otot jantung, yang mana terdapat pada dinding jantung. Di sini kalian bisa melihat gambar yang mana di otot polos, otot jantung, otot rangka. Lalu yang kelima itu ada jaringan sarap. Jaringan sarap merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel sarap. Setiap sel sarap terdiri atas badan sel dan serabut sarap. Jaringan sarap berfungsi menerima dan menuruskan rangsang yang diterima oleh tubuh. Dasarkan fungsi sel, sel sarap dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel sarap sensorik, yang mana berfungsi menerima rangsang dan mengantarkan ke pusat sarap. Yang mana pada otak dan sum-sum tulang belakang. Lalu ada sel sarap motorik, yang berfungsi mengantarkan respon dari pusat sarap ke organ tubuh. Yang ketiga itu ada sel sarap konektor, yang mana berfungsi menghubungkan antar-sel. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, mungkin banyak anak-anak yang kurang paham ya tentang apa sih itu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, di sini Ibu mempersilahkan kalian untuk bertanya jika kalian itu kurang paham. Jika ada yang bertanya, hidupkan mic-nya ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Bu. Siapa tadi, Wilda Tunjana, ya? Iya, Bu. Nah, coba Wilda apa pertanyaannya. Jadi, Bu, saya masih belum paham, Bu. Jaringan tumbuhan itu jaringan yang seperti apa ya, Bu? Oh, ya, Ibu. Langsung Ibu jawab saja ya. Jaringan tumbuhan itu merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel dengan kemampuan fitopotensial, yaitu berguna untuk memperbanyak diri. Imana, Wilda? Atau sudah paham? Alhamdulillah, Bu. Saya paham, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Sama-sama, Wilda. Apa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Melisa, ya? Ya, apa, Melisa? Jadi, Bu, saya ingin bertanya. Macam-macam jaringan hewan itu apa ya, Bu? Melisa bertanya, apa sih, Bu, macam-macam dari jaringan hewan itu? Macam-macam dari jaringan hewan itu ada dua. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Bagaimana, Melisa? Apakah sudah mengerti? Baik, Bu. Paham saya, Bu. Sudah lagi anak-anak ibu yang ingin bertanya. Saya, Bu. Siapa? Saya Remisa. Iya, Bu. Apa pertanyaannya? Jadi, Bu, kan suatu jaringan pada persendian tulang belakang itu memiliki ciri-ciri gelap dan garuk, sumber, kolagen tersusun sejajaran bentuk satu berkas. Nah, jaringan tersebut jaringan apa ya, Bu? Oh, Nisa tadi menanya, suatu jaringan itu ada persendian tulang belakang memiliki gelap dan garuk, sumber kolagen tersusun sejajar berbentuk satu berkas ya. Jaringan itu disebut dengan tulang rawan fibroblast. Yang mana, kenapa, si Bu, disebut dengan tulang rawan fibroblast? Karena tulang rawan fibroblast itu ditemukan serat kolagen. Hamtrix pada tulang rawan fibroblast berwarna gelap dan kerul. Jaringan ini jaringan tulang rawan paling kuat, sehingga menjadi penyokong jaringan lainnya. Bagaimana, Kak Erum Nisa? Apakah paham, Nak? Apakah paham, Bu? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa, Nurin? Ya, Bu. Apa pertanyaannya? Tadi kan teman saya sudah ada yang bertanyakan, Bu. Apa itu jaringan, tumbuhan? Saya masih kurang paham, Bu. Sebenarnya apa pengertian dari jaringan hewan, Bu? Pak, Ibu akan menjawab pertanyaan, Nurin. Apa sih, Bu, itu jaringan hewan? Jaringan hewan itu kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Bagaimana, Nurin? Apakah paham? Baik, Bu. Saya sedikit paham. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Yernita, Bu. Ya, Yernita, Ibu, persilakan. Bu, saya ingin bertanya. Jadi, bagian-bagian jaringan hewan apa saja, Bu? Ini, bagian dari jaringan hewan itu ada beberapa. Yaitu, pertama, ada jaringan epitel, ada jaringan penyopong, ada pengikat, otot, dan sarap. Bagaimana, Yernita? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah, saya sudah mengetahui, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini Ibu ya yang akan bertanya pada kalian. Siapa yang bisa tolong hidupkan week-nya ya? Soal yang pertama, yaitu jaringan epitel melapisi permukaan tubuh dan terikat serat pada jaringan ikat yang terletak di bawahnya oleh suatu lapisan tipis dan seluler yang disebut dan berikan penjelasannya. Pertama, yang A, fibroblast, B, lapisan tunggal, C, lapisan berlapis banyak, D, bahan dasar, dan E, serat elastis. Nah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Yajiria Sinaga, apa jawabannya? Jawabannya, D, Bu, bahan dasar. Itu ya, penjelasannya. Penjelasannya yaitu, bahan dasar jaringan ikat merupakan bahan yang homogen setengah cair. Bahan dasar memiliki asam hyaluronat yang jika menempel ke cairan jaringan akan membentuk saluran pembuangan antar sel. Cairan jaringan yang menempel biasa adalah jaringan epitel. Itu saja, Bu, yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jawaban dari Hadriah betul ya. Yang jawabannya itu bahan dasar. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh hewan. Berikut ini, yang bukan termasuk jaringan ikat adalah A, lemak, B, tulang rawan, C, tulang, D, otot, dan E, darah. Siapa yang bisa menjawab dan berikan penjelasannya? Saya, Bu. Jawabannya D, Bu, otot. Ya, betul ya, D. Apa penjelasannya sisa? Karena jaringan otot terdiri dari sel-sel otot, bukan sel-sel ikat. Otot tidak mengikat atau menempel apapun. yang menempelkan otot ke tulang adalah jaringan ikat. Otot berfungsi sebagai alat gerak yang aktif. Betul ya, jawaban dari Siska. Nah, soal yang terakhir ya. Dalam tubuh hewan, apabila dijumpai adanya ronggang, maka di bagian permukaan luarnya akan dijumpai jaringan A, otot, B, kulit, C, lemak, D, ikat, E, epitel. Siapa yang bisa menjawab dan memberikan penjelasannya? Saya, Bu. Jawabannya E, epitel. Nah, jadi, baik di dalam rongga maupun di luar rongga, semua kontak dengan benda asing akan dibatasi oleh jaringan epitel sebelum masuk ke tubuh hewan. Itu saja, Bu. Betul ya, jawaban dari Indah Sari. Nah, yang bisa menjawab quiz tadi, Ibu kasih nilai tambahan ya. Di sini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, ada Abida Rusdiana, Renita Jaharaparapar, Azria, Indah Sari, sama Kairum Nisa. Kelompok kedua, Melisa, Nining, Nurin, Rizka Salsabila. Kelompok yang ketiga itu ada Sela, Siska, sama Wilda Tunjana. Nah, Ibu, aku menurut kalian untuk mendiskusikan tentang materi kita, jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, nanti kelompok siapa yang akan Ibu tunjuk untuk menampilkan hasil diskusi kalian ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Mulai dari sekarang diskusinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Waktunya sudah habis ya. Ibu akan menunjukkan dari kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya yaitu Ibu pilih Stella Pada Stella Baik Bu Silahkan bacakan hasil diskusinya ya Stella Jadi hasil diskusinya yaitu Tentang jaringan hewan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ jaringan lalu pada organ jaringan pada hewan ini ada beberapa bagian yaitu jaringan epitel penyokong pengikat otot dan sarap Kemudian jaringan meristem yang merupakan jaringan muda yang tertentu dari sel-sel aktif dalam melakukan pembelahan beberapa bagian tubuh tumbuhan yang membuat jaringan meristem yaitu akar, ujung batang, kambium, pembulu, dan jaringan gabus Selanjutnya ada jaringan permanen yang merupakan jaringan yang sudah mengalami tahap diferensiasi Jaringan tersebut tidak dapat melakukan proses pembelahan sel lagi Lalu yang terakhir ada jaringan hewan yang merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ jaringan pada hewan ini Lalu ada beberapa bagian yaitu seperti jaringan epitel, jaringan penyokong, pengikat, otot, serta sarap Itu saja Bu Terima kasih ya Sheila atas hasil diskusi kalian Mungkin ini saja materi kita pada hari ini Ini ibu akan memberikan kalian tugas Nanti kalian kumpul pada jam 10 ya Nanti ibu kirim tugasnya di WA grup kita Ini saja materi pertemuan kita pada hari ini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh